...seports of cooking and palm oil goods were banned by the government in a bid to push down the price of cooking oil which had been surging in recent months. ...seport minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei... ...ini mendapatkan spok kembali untuk minyak goreng sawit, tetapi pemerintah juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik buying atau tidak panik ketika membeli dikarenakan harga 14 ribu per liter ini akan ditetapkan selama enam bulan ke depan sebelum nantinya pemerintah akan melakukan penyelesaian. ...month exceeding the domestic supply needs of 194,000 tons per month. The President also said that the export ban's impact on the livelihood of farmers also factored into its decision as the export ban had reportedly caused farmers to suffer losses of up to 11.7 triliun rupiah. Initially, President Widodo stated that he would continue to impose a ban on cooking oil and palm oil exports until the price of bulk cooking oil drops to 14,000 rupiah per liter. Although prices have not dropped to those levels, President Widodo said he was confident that the prices of bulk cooking oil will eventually drop as supplies are currently in abundance. Setelah adanya pelarangan ekspor, harga rata-rata nasional turun menjadi Rp17.200 sampai dengan Rp17.600. Penambahan pasokan dan penurunan harga tersebut merupakan usaha bersama-sama kita, baik dari pemerintah, dari BUMN, dan juga dari swasta. Pemerintah, walaupun memang ada beberapa daerah yang saya tahu harga minyak gorengnya masih relatif tinggi. Tapi saya meyakini dalam beberapa minggu ke depan harga minyak goreng curah akan semakin terjangkau menuju harga yang kita tentukan karena ketersediaannya semakin melimpah. Oleh karena itu, berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga dukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin 23 Mei 2020.